Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2021 tahap awal telah mulai didistribusikan sejak seminggu yang lalu. Bantuan ini diberikan kepada pekerja yang ada di daerah penerapan PPKM level 3 dan 4, dengan upah di bawah 3,5 juta rupiah per bulannya. Untuk di Kalimantan Utara, BSU hanya dimerikan di daerah gulungan saja, meski Kota Tarakan dan Kabupaten Unukan juga dalam penerapan PPKM. Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Kota Tarakan, Deni Syamsur Rahmento, mengatakan bahwa payung hukum pelaksanaan BSU telah terbit berdasarkan Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 16 Tahun 2021 yang mencantumkan tentang siapa saja yang mendapatkan BSU serta wilayah yang mendapatkannya. Lebih lanjut dijelaskan Deni, BSU tidak diberikan kepada seluruh sektor, namun tercatat hanya sektor industri bahan konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, real estate, perdagangan dan jasa kecil, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan. Menikapi Kota Tarakan yang tidak masuk dalam penerima BSU, ia menjelaskan jika saat ini telah sesuai dengan keputusan menaker dan kantor pusat, sehingga dalam hal ini pihaknya hanya memberi data yang diminta sesuai dengan keputusan tersebut. BSU tahap pertama telah dicairkan pada minggu lalu ke 947.000 tenaga kerja di seluruh Indonesia yang kemudian langsung ditransfer oleh pihak pusat ke rekening masing-masing. Tahun ini, perbankan yang bertugas untuk mendistribusikan BSU ini ialah Bank Himbar, sehingga penyaluran BSU dikhususkan kepada pekerja yang memiliki rekening itu. Sementara sesuai dengan permintaan dan ketentuan yang ada, sebanyak 13.100 tenaga kerja di bulungan telah diserahkan pihaknya kepada pusat agar bisa mendapatkan BSU. Adapun persyaratan umum BSU ini, ialah pekerja wajib memiliki NIC, memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan dan aktif hingga Juni 2021. Wilayah yang akan mendapatkan bantuan sejuda adalah perusahaan yang berlokasi di PPKM level 4 dan level 3, sesuai dengan, kalau dari dasarnya, itu berdasar dari Inmen Dagri 2223. Nah, atas dasar itu, maka untuk di Kaltara sendiri, yang mendapatkan bantuan sebuah sesuai dengan permenangker, itu hanya perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Gunungan. Yadidah Pak Kondo melaporkan.